Hai Sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ahlul Terima kasih sudah berkunjung di Ahlul The Project Channel Baiklah teman-teman semua jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit Bagaimana cara menyetting settingan netral atau settingan proteksi netral pada 1 unit MCCB40 Jadi kebetulan 1 unit MCCB40 ini atau ada 2 unit MCCB40 ini sudah terpasang pada 1 unit panel ATS Jadi pada video ini saya tidak akan mereview 1 unit panel ATS nya Tapi saya akan menjelaskan cara menyetting settingan netral pada 1 unit MCCB nya Jadi teman-teman semua ini adalah penampakan untuk MCCB nya ya Jadi untuk jenis MCCB nya ini adalah MCCB mekanis atau MCCB yang sudah ada motoris nya yang bisa kita operasikan Baik secara manual ataupun bisa kita operasikan secara auto teman-teman ya Karena sudah ada motoris dan lain-lain Jadi teman-teman semua mari langsung saja kita lihat penampakan MCCB40 nya teman-teman Jadi teman-teman semua seperti saya katakan tadi Kalau MCCB jenis ini bisa kita operasikan dengan 2 cara Yaitu secara manual melalui tuas charging ini dan yang kedua secara mekanis teman-teman ya Atau secara elektrik Jadi kalau secara elektrik MCCB ini kita operasikan secara otomatis teman-teman ya Jadi teman-teman semua ini dia yang saya katakan tadi ini adalah settingan untuk netral nya atau proteksi netral nya Jadi settingan netral ini biasanya disebut juga dengan ground fault Ground fault itu artinya pengaman beban tidak sembang atau pengaman arus tidak sembang pada pasal RST yang kembali kepada netral Jadi pengaman atau arus tidak sembang yang terjadi pada pasal RST ini biasanya disebut juga dengan balance teman-teman ya Jadi teman-teman semua untuk sistem listrik 3 pasal ini diusahakan semaksimal mungkin Untuk beban dan arus pada pasal RST itu harus seimbang teman-teman ya Jadi kalaupun tidak seimbang diusahakan semaksimal mungkin Selisih antara beban pada pasal R, S dan T itu harus sedekat mungkin teman-teman ya Atau selisihnya itu seminimal mungkin Karena pengaruhnya apa? Apabila beban atau arus pada pasal RST itu tidak sembang maka pengaruhnya ke netralnya teman-teman ya Atau arus balik ke netralnya Semakin besar selisih beban atau semakin besar selisih arus pada pasal R, S dan T itu Maka semakin besar pula arus yang mengalir ke netralnya Demikian juga semakin kecil selisih beban pada pasal R, S, T maka semakin kecil pula Arus yang mengalir pada netralnya teman-teman ya Jadi teman-teman semua sebelum saya kembali ke pokok pembahasannya Yaitu cara menyeting settingan netral ini Saya akan menjelaskan dulu settingan yang disebelahnya teman-teman ya Atau settingan yang ada pada disebelah kanannya yang 3 ini teman-teman ya Karena kenapa? Karena ketiga buah settingan ini nanti ada sangkut portnya dengan settingan proteksi netralnya Coba teman-teman perhatikan Ini dia Jadi disini ada 3 buah settingan Yang pertama settingan IR Ini adalah settingan overload atau settingan ampere untuk satu MCCBnya Terus yang kedua settingan TR ini adalah untuk delay waktu untuk batas ampernya Terus yang di bawah ini adalah Atau yang ketiga ini adalah settingan ISD teman-teman ya Atau settingan untuk short circuitnya Jadi untuk menyeting ketiga buah settingan ini kita harus buka dulu covernya teman-teman ya Atau penutup untuk setelannya Oke Jadi contohnya seperti ini teman-teman ya Misalkan arah panah ya warna biru ini Yang ada pada settingan IR ini Kita arahkan pada point 6 Atau titik 6 Ataupun 0,6 Maka cara menghitungnya yaitu 0,6 dikali dengan arus nominal pada satu MCCB Yaitu 1250 ampere Maka hasilnya sekitar 750 ampere teman-teman ya Jadi teman-teman semua Kalau kita arahkan Arah panah yang warna biru ini pada Angka 0,6 Maka batas IR pada satu unit MCCB ini Maksimalnya 750 ampere teman-teman ya Atau MCCB ini akan memproteksi batas ampernya sampai dengan 750 ampere Terus disebelahnya ada settingan TR Di bawahnya ada kode S Artinya second Terus di bawahnya ada tertulis add 6 IR Apabila arah panah yang warna biru ini Misalnya Kita arahkan pada angka 2 teman-teman ya Artinya Saat beban puncak dari IR Mencapai 6 kali lipat dari batas settingan tadi Maka MCCB akan trip setelah delay 2 detik teman-teman ya Atau setelah tunda 2 detik Misalkan seperti tadi IR nya kita setting pada 0,6 Atau pada 750 ampere 0,6 dikali 1250 ampere Hasilnya 750 ampere Di saat 750 ampere ini Beban puncaknya mencapai 6 kali lipat 750 dikali 6 Sama dengan 4500 ampere Maka setelah tunda 2 detik Maka MCCB ini akan trip teman-teman ya Terus di bawahnya ada settingan satu lagi yaitu settingan ISD Ini adalah settingan untuk swap circuit nya Misalkan arah panah yang warna biru ini Kita arahkan pada angka 3 teman-teman ya Maka cara menghitungnya 3 dikali dengan settingan IR tadi yaitu 750 ampere Jadi cara menghitungnya 3 dikali 750 ampere Maka hasilnya 2250 ampere teman-teman ya Maka MCCB ini akan memproteksi untuk swap circuit nya Sampai dengan batas 2250 ampere teman-teman ya Terus misalkan arah panah yang warna biru pada ISD ini Kita arahkan pada angka 5 seperti ini Maka cara menghitungnya 5 dikali dengan 750 ampere 750 ampere itu hasil dari perhitungan IR tadi Maka hasilnya yaitu sekitar 3750 ampere Untuk batas swap circuit nya teman-teman ya Jadi teman-teman semua Sampai di penjelasan ini Teman-teman semua sudah paham kan Jadi apabila ada teman-teman yang masih kurang paham Atau ada penjelasan dari saya yang masih kurang jelas Silahkan teman-teman semua komen di kolom komentar Jadi yang terpenting pada 3 settingan ini adalah Di settingan TR nya teman-teman ya Disini dia Ini adalah settingan yang paling pentingnya Jadi settingan ini menentukan kurva trip Untuk 1 unit MCCB Oke teman-teman semua Jadi teman-teman semua Sekarang kita kembali ke pokok pembahasannya Yaitu cara menyetting settingan netral Atau cara menyetting proteksi netral Untuk 1 unit MCCB 40 Jadi sebelum kita menyetting ini Kita harus buka dulu cover Buka ya Jadi teman-teman semua Pada settingan proteksi netral ini Ada 3 settingan teman-teman ya Ini yang perlu teman-teman tahu ya Jadi yang pertama sekali Kalau kita lihat di sebelah kirinya Disini Disini yang pertama sekali ada settingan 4P 3D Terus yang kedua disini ada settingan 3D Tambah N garis miring 2 Terus yang ketiga atau yang terakhir Disini ada settingan 4P dan 4D teman-teman ya Jadi teman-teman semua ketika buah settingan ini Ada fungsinya masing-masing teman-teman ya Nah jadi kedepan ini saya akan menjelaskan sedikit Bagaimana fungsi dari masing-masing settingan yang ada pada proteksi netral ini teman-teman ya Jadi yang pertama sekali saya akan memulainya dari settingan 4P 3D teman-teman ya Jadi teman-teman semua pada settingan 43D ini atau 43 dimensi ini Yang diproteksi nilai IR dari mikrologik yang ada pada satu MCCB ini adalah Cuman pasal RST nya saja teman-teman sedangkan netralnya tidak diproteksi Misalkan IR Misalkan IR pada mikrologik ini kita setting pada 750A Maka di saat IR nya mencapai 750A pada pasal RST nya Atau salah satu pasal RST nya mencapai 750A Maka MCCB ini akan trip teman-teman ya Tapi pada pasal netralnya tidak diproteksi teman-teman ya Itu yang perlu teman-teman ingat Jadi berapapun nilai ampere atau nilai arus yang mengalir pada pasal netral tidak diproteksi Apakah nilai arusnya terlalu besar ataupun nilai arus pada netral terlalu kecil Pada settingan 4P 3D ini tidak ada pengaruhnya Atau pasal netralnya tidak diproteksi teman-teman ya Terus yang kedua ada settingan 3D tambah N garis miring 2 3D tambah N garis miring 2 ini artinya 3 dimensi ditambah N setengah teman-teman ya Artinya pada settingan 3D tambah N garis miring 2 ini Yang diproteksi nilai IR oleh Mikrologic pada satunya MCCB ini Yaitu pasal RST dan netralnya setengah dari arus yang ada pada pasal RST nya teman-teman ya Jadi teman-teman semua pada settingan 3D tambah N2 ini intinya Yang diproteksi yaitu netralnya setengah dari nilai arus yang ada pada masing-masing pasal RST dan T teman-teman ya Misalkan IR yang ada pada Mikrologic yang terdapat pada satunya MCCB Jadi kita setting pada 0.6 teman-teman ya Atau 750 Ampere Jadi kalau setengahnya akan sekitar 325 Ampere teman-teman ya Jadi seandainya arus pada netral Terdeteksi mencapai 325 Ampere Maka MCCB ini akan trip teman-teman ya Jadi teman-teman semua kesimpulan dari settingan 3D tambah N garis miring 2 ini Nilai arus yang mengalir pada pasal netral ini Apabila mencapai setengah daripada arus yang mengalir pada pasal RST dan T Maka MCCB akan trip teman-teman ya Terus lanjut lagi settingan yang ketiganya atau settingan yang terakhirnya Yaitu 4P4D Ini adalah artinya 4 pull dan 4 dimensi Pada settingan 4P4D ini Yang diproteksi untuk ground faultnya Yaitu ke 4 pasalnya teman-teman ya Dari pasal N, R, S, dan T Misalkan pada Mikrologic yang terdapat pada MCCB ini Kita setting misalkan di 0.6 Seperti tadi 0.6 artinya 750 Ampere Apabila arus yang mengalir pada netral mencapai 750 Ampere seperti yang kita setting tadi Maka MCCB ini akan trip teman-teman ya Jadi kesimpulannya pada settingan 4 pull 4 dimensi ini Proteksi pada pasal netral yaitu 1 kali arus nominal yang terdapat pada masing-masing pasal R, S, dan T Atau arus netral sama dengan 1 kali arus nominal pada pasal R, S, dan T Jadi sampai di penjelasan saya ini teman-teman semua sudah paham kan Jadi apabila masih ada yang belum paham juga Silahkan teman-teman semua komen di kolom komentar Jadi teman-teman semua kesimpulan dari keempat buah settingan ini Dari settingan proteksi netral, settingan proteksi IR untuk batas ampernya Settingan TR untuk delay waktu IRnya Dan yang terakhir settingan ISD ini ada sangkut paut semua teman-teman ya Ada sangkut paut semua Terus kesimpulan yang terakhir yaitu Untuk settingan proteksi netral ini Dia itu diproteksi sesuai settingan IR yang ada pada mikrologik ini teman-teman ya Untuk batas ampernya Oke teman-teman semua sekian dulu videonya Mungkin jangan bermanfaat buat teman-teman semua Jadi apabila ada penjelasan saya yang salah Menurut sinyal-sinnyal semua silahkan ditegur ya Dengan cara di komen di kolom komentar Jadi pada video ini kita sama-sama belajar Dan sama-sama berbagi ilmu teman-teman ya Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!